Resmi menjabat sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini beberapa kali melakukan belusukan di kawasan DKI Jakarta. Aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari itu dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian. Sejumlah tokoh bahkan turut buka suara terkait aksi belusukan Risma itu, termasuk pengamat politik Roki Gerung. Sebelumnya, Risma diketahui mendatangi kolong jembatan yang ditinggali oleh pemulung di belakang kantornya di Jakarta Pusat. Mantan Wali Kota Surabaya itu juga sempat menyambangi kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada Senin 4 Januari 2021 dan menemukan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Karena aksi belusukan Risma itu, ia kerap menuai pro-kontra masyarakat. Dikutip dari Tribun Bogor, menurut pengamat politik Roki Gerung, munculnya kritik atas aksi yang dilakukan oleh Risma adalah konsekuensi. Roki Gerung berpendapat bahwa wajar jika aksi Risma itu justru menuai kritik pedas. Terlepas dari itu, Roki Gerung pun nampak memberikan pesan tajam untuk Risma. Ia meminta mensos Risma agar berhati-hati. Roki meminta Risma untuk memastikan tidak ada orang-orang yang hanya berpura-pura untuk menjadi volunteer, kemudian melakukan korupsi bansos. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, mengatakan kegiatan belusukan Risma merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial. Menurutnya, pro-kontra terhadap aksi belusukan itu bukan menjadi soal. Jarod menyatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan PDIP sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!